Terima kasih. Terima kasih. Seperti halnya dengan tema untuk hari ini yaitu adalah akibat anak yang sering dibentak. Nah mungkin Anda tidak sadar ketika Anda membentak anak itu memberikan dari efek psikologi terhadap anak atau mungkin juga Anda tidak menyadari bahwasannya ketika anak Anda mungkin rewel ataupun juga menangis itu mungkin dari usia dari satu atau sampai dengan lima tahun ini masih mengalami dari tantrum yang biasanya ini juga sering terjadi di usia-usia tersebut. Nah untuk mengulasnya lebih lanjut lagi kita pun juga sudah kehadiran dari satu narasumber kami. Ini adalah salah satu perwakilan dari Rumah Sakit Usanda Utama Surabaya. Sudah ada Mbak Indri Putriwas kita yang sudah ada di sini. Selamat pagi Mbak. Sudah jauh-jauh ya datang dari ujung sana. Datang ke sini spesial ini kita mau bahas tentang akibat anak yang sering dibentak. Tapi juga yang pastinya di sini pemirsa nanti mungkin Anda yang mau sharing bareng ataupun juga bertanya langsung bersama dengan Mbak Indri. Nanti juga bisa ya. Ini langsung bergabung di layan interaktif kami di 031-7380-885. Baik Mbak. Sebelum saya kita berbahas tentang akibatnya ini. Sebenarnya apa sih yang mungkin sering membuat orang tua itu membentak anaknya? Oke. Yang pertama mungkin ya lelah ya. Karena orang tua zaman sekarang kan bekerja. Orang tua zaman now ya. Bukan hanya kids zaman now tapi orang tua zaman now. Orang tua zaman sekarang banyak yang bekerja dua-duanya. Dan ketika pulang ke rumah pasti kondisi juga fisik sudah lelah. Dan harapannya. Harapannya kan pasti kondisi di rumah itu baik-baik saja. Ketemu anak bisa langsung ringan. Ketemu anak bisa langsung ringan. Rumah rapi. Tapi kan seringkali yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Jadi ekspektasi sama realitanya itu agak berbeda. Biasanya terus apalagi untuk anak-anak yang usianya masih kecil. Jadi ketika orang tua pulang terus tiba-tiba dia langsung Ah mama mama nunjukin-nunjukin entah apa gitu karyanya dia gitu. Sedangkan orang tua itu masih capek. Masih kepingin kayak istirahat. Dan akhirnya tanpa sadar itu kayak. Masih take a deep breath. Betar gitu ya. Tanpa sadar itu kayak ya udah nanti aja deh gitu. Mungkin terus membentak. Itu bisa jadi salah satu sebabnya juga. Seperti itu ya. Kalau berbicara tentang faktor. Selain dari itu mungkin itu kan bisa dikatakan faktor internal dari keluarga ya. Kalau faktor eksternalnya. Atau eksternalnya mungkin dari lingkungan juga ya. Dari lingkungan. Kalau misalnya mau bilang keluarga itu juga sudah termasuk eksternal sih. Kalau internal itu kan kayak cara dia meregulasi gitu ya. Jadi kalau misalnya mau eksternal ya banyak. Misalnya keadaan di rumah. Mungkin faktor pekerjaan. Pada hari itu mungkin sedang banyak. Lagi pandep-pandepnya. Banyak beban. Terus hubungan dengan relasinya. Relasi dengan rekan kerjanya juga mungkin lagi gak oke-oke aja. Kan bisa banyak faktor kalau mempengaruhi temperamen orang gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti begitu pulang ke rumah ini yang mendapatkan efek adalah orang-orang terdekat. Mungkin untuk ada yang mempunyai dari anak kecil. Atau juga masih berkatakan Mbak Lita. Ini sering sekali untuk mendapatkan dari apa ya. Bentakan dari orang tua seperti itu. Tapi kalau bisa dikatakan ini ya. Dari range para anak-anak yang sering mendapatkan bentakan. Itu lebih sering di usia kisaran berapa dari berapa itu Mbak Indra. Biasanya ya. Biasanya tuh anak-anak yang masih SD gitu ya. SD-SD. Atau mungkin sebelumnya SD juga. Kalau Mbak Lita mungkin masih gak ya. Mau ke usia 1-5 tahun saya rasa mungkin masih jarang gitu ya. Masih jarang. Karena lebih banyak pemakluman juga untuk anak-anak yang masih kecil. Meskipun ya ada beberapa kasus yang mungkin orang tua jengkel. Karena kok gak bisa diatur ya. Namanya juga Mbak Lita. Ngomong-ngomong soal jengkelnya kemarin katanya Mas Didit ada satu kejadian ya Mas Didit ya. Jengkel kan. Kemarin ya yang mengetahui secara langsung yang dilakukan sama seorang bapak-bapak yang salah satu mall di Surabaya. Boleh ceritain sama Mbak Indri kemarin kejadiannya kemarin. Masih umur berapa kira-kira Mas? Umur berapa itu? Kitar 3-4 tahun. Orang bapaknya masih sama ibunya itu masih ibu muda banget. Masih mama muda-papa muda ya. Mahmud. Mahmud. Terus si bapaknya lagi ngobrol nih sama salah satu salesnya gitu ya. Terus si anak ini di atasnya baby roller itu. Terus papah-papah. Terus si bapaknya bilang, Diam. Tapi kenceng banget. Jadi pokoknya satu toko itu pada jadi lelah. Dan abis dia bilang diam itu tapok gitu. Dari muka sampai mulutnya itu sampai tapok. Terus si anaknya langsung balik badan terus ke baby cellernya itu gak mau liat bapaknya. Dipukul di area wajah ya. Ibunya tuh diam aja gitu. Oh ibunya disitu. Nah ini mumpung ada cerita seperti itu kita juga mau bahas lebih lanjut ya. Ini mengenai dari ya itu tadi efek mungkin anak sering debentak. Kalau berbicara tentang khusus yang itu tadi yang Mas Didit sudah lihat seperti itu. Mungkin dari efek yang pertama kali muncul itu tadi sudah bisa dilihat ya mbak ya. Ya sudah pasti reaksinya akan takut. Pasti takut dulu. Takut dulu dan sebenarnya rentetan dari rasa takut ini akan panjang gitu ya untuk kedepannya. Bahkan salah satu sumber itu menyatakan bahwa ketika anak itu sering dibentak atau dihardik. Kayak tadi itu kan kayak udah mau hardik gitu. Itu bisa menimbulkan trauma di nantinya gitu. Trauma berkepanjangan sampai dengan dia dewasa? Bisa terbawa gitu. Karena ketika anak dibentak itu selain takut sebenarnya kan dia juga marah. Masalah marah karena dia waktu itu masih kecil gak mungkin dia menyampaikan. Wah aku ini gak terima apa dibentak ya kan gak mungkin bisa mengucapkan. Jadi itu cuma disimpen di dalam hati aja tapi kemarahan itu akan terus tertanam gitu. Bahkan mungkin tanpa diasadari dia ada kemarahan pada sosok ayahnya. Dari trauma bisa muncul rasa dendam atau bisa dikatakan apa ya dendam untuk melakukannya kepada orang lain. Ataupun juga menimbulkan dari efek yang lain dari. Ya itu bisa jadi itu pengaruhnya ke relasinya nanti ya. Ketika dia sering melihat orang tua yang membentak maka dia akan meniru seperti itu. Jadi ketika ada teman sepermainannya dia yang mungkin melakukan hal yang dia gak suka atau yang gak sesuai dengan caranya dia lah. Jadi dibandingkan dengan menegur atau nanya eh kamu kok gitu sih anak ini pasti akan langsung agresif gitu. Pasti akan lebih frontal gitu ya. Pasti langsung membentak gitu. Karena apa ya? Karena itu cara yang dia pelajari dari orang tuanya. Karena dia yang mendapatkan sehari-hari yang dia mungkin diterapkan dari keluarganya juga caranya seperti itu. Itu bisa dikatakan salah satu efek atau akibat ya ketika anak sering dibentak. Iya itu salah satunya. Kemudian dengan perilaku seperti itu berarti kan dia tidak mempedulikan juga perasaan dari teman-temannya. Jadi alih-alih dia belajar untuk bersosialisasi yang ada akhirnya anak ini malah egonya yang semakin tinggi. Karena satu itu contohnya dan yang kedua apa ya? Anak ini kan kalau belajar cepat ya semua perilaku dibandingin omongan perilaku orang tua itu. Apa yang dilihat ya itu yang dirasakan itu yang tertanam gitu. Jadi ya ketika itu yang dia pelajari itu yang diberapa. Oke masih ada dua efek yang kita bahas ya mbak dan juga sudah ada yang bergamu sama dengan kami. Halo selamat pagi. Selamat pagi. Halo selamat pagi. Halo selamat pagi. Iya selamat pagi. Dengan ibu siapa di mana ibu? Ibu Ani Sidoarjo. Ibu Ani Sidoarjo. Iya dengan ibu Ani Sidoarjo. Ibu mau tanya apa ini sama mbak Indri silahkan. Iya. Anak saya remaja waktu sekolah itu kadang itu mau lihat kegiatan di luar gitu. Lalu pulang ini dimarahi sama ayahnya. Cuma anak-anak lain tadi. Itu waktu mau berangkat sudah pamit atau belum bu? Waktu mau berangkat itu sudah pamit atau belum ke ibu atau ke bapak? Enggak, enggak tempat anu langsung saya telepon dan tanya ada kegiatan. Oh pulang sekolah jadi lanjut aktivitas apa gitu ya bu ya? Gak pakai pulang itu. Gak gitu. Oh gitu gak ngabarin gitu ya intinya ya bu ya? Oke gimana nih? Bukan ditanya anaknya itu lanjutannya nanti anu. Oke baik. Terima kasih cipuannya. Iya itu salah satu faktor juga ya kenapa orang tua suka marah gitu. Apalagi rakyat udah remaja nih. Remaja. Nah kalau berbicara tentang remaja ini mungkin ada satu hal yang berbeda mungkin ya. Mungkin karena memang sudah rasa egonya sudah muncul. Kemudian juga merasa. Udah gede nih. Udah gede aku sudah waktunya. Itu ya untuk lebih besar di situ. Udah mandiri, kepingin lebih banyak sama teman-teman. Terus remaja biasanya kan pikirannya kayak yang penting kan aku gak kenapa-kenapa gitu. Nah itu salah satunya seperti itu. Nah tapi remaja ini salah satu sisi positifnya adalah karena dia sudah mulai berkembang ya. Logikanya sebenarnya sudah mulai berkembang. Dia sebetulnya bisa berpotensi untuk diajak bicara gitu. Jadi dibandingkan langsung membentak. Mungkin kalau ke anak-anak itu langsung efeknya dia diem ya kalau anak-anak. Nah tapi kalau remaja dibentak bisa jadi dia malah malah balik bentak juga. Malah balik omongan gitu. Kalau udah kayak gitu kan orang tuanya makin ini ya makin sakit hati makin bentak. Dan akhirnya komunikasinya satu keluarga sistemnya menjadi buruk. Jadi sebaiknya kalau memang persoalan itu dirasa cukup mengganggu. Bilang ke anaknya secara tegas. Jadi gak usah dibentak. Bilang secara tegas bahwa di rumah ini aturannya seperti ini. Kalau kamu mau pergi mau apa laporan aja. Laporannya gak usah panjang-panjang gak apa-apa. Kalau mungkin setelah jadwal pulang sekolah jam 3 gitu. Mungkin ya kemudian ada ekskul lanjutan. Mungkin dari pagi sudah disampaikan ya. Sebelum berangkat. Nanti kemungkinan aku ada ekskul. Atau mungkin juga disini dibutuhkan dari keluarga dari suami atau juga istrinya. Bu Ani ini lebih aktif lagi mungkin untuk menanyakan ke putrinya ya. Eh Dek nanti kamu mau ngapain habis ini gitu mungkin ya. Kegiatanmu tuh apa aja sih untuk ngobrol-ngobrol. Kamu di sekolah tuh ngapain aja. Jadwal rutinnya tuh apa aja hari apa aja. Kalau misalnya kamu ada ekskul. Eskul ini tuh ngapain aja sih. Tapi dibuat sangat santai aja. Supaya anak juga gak merasa kayak. Gak merasa tertarik kayak gitu ya. Biasanya kan anak remaja gitu. Ih aku kalau ditanyain terus ya kenapa misalnya. Jadi ya udah pahamilah bahwa. Satu anak itu sudah mulai mengembangkan space untuk dirinya. Tapi juga tetap ditanamkan bahwa dia masih bertanggung jawab. Betul. Kada orang tuanya. Dari disiplinnya juga tanggung jawabnya memang harus lebih ditekankan lagi ya. Baik pemirsa. Dan juga tentunya untuk permasa dari Bu Ani. Dan juga dari kasus yang tadi sudah ditemui oleh sekalian saya. Kita juga akan membahasnya lebih lanjut lagi ya pemirsa. Jadi Anda jangan kemana-mana. Tetaplah bersama dengan BBS TV di Jakrawala. Tetaplah bersama dengan BBS TV di Jakarta. Bersama dengan BBS TV di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.